Terima kasih telah menonton 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 Batu roh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apatau tidak Terima kasih telah menonton Kapan Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton 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 cakar yang tajam dan berkilauan. Desir, Reinhardt menggaruk dengan cakarnya di udara dan energinya melesat menuju jantung Chen Fan. Kindred adalah ras yang kuat, mereka tidak memerlukan seni kultivasi atau seni bela diri. Leluhur darah yakin bahwa dia bisa mengalahkan dewa tingkat bumi hanya dengan cakar dan tubuhnya yang kuat. Ye kincang seperti balita yang baru belajar berjalan. Kamu bisa mengalahkannya terakhir kali karena dia baru saja menjadi dewa tingkat bumi. Kekuatan sebenarnya dari dewa tingkat bumi bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Mata Reinhardt menjadi lebih cerah dan cakarnya memancarkan sinar merah ke arah Chen Fan. Sinar cahaya merah tua dibentuk oleh darah murni, mereka cukup kuat untuk menembus badan dewa tingkat bumi. Ledakan, Chen Fan membalas dengan telapak tangannya. Telapak tangan yang dikelilingi oleh aura biru menghantam cakar Reinhardt. Bang, Reinhardt terjatuh seribu meter ke belakang dan berdiri di udara. Dia melihat telapak tangan dan cakarnya yang cacat dengan mata merahnya. Bagaimana mungkin? Mengapa tubuhnya begitu kuat? Reinhardt ketakutan. Bahkan Santo Agustus dari gereja Kristen harus bergantung pada artefak suci untuk mengalahkannya seribu tahun yang lalu. Dia belum pernah melihat manusia yang memiliki tubuh lebih kuat darinya. Tapi Reinhardt tidak takut sama sekali. Kindredt memiliki ketahanan yang luar biasa dan cakarnya kembali normal hanya dalam hitungan detik. Seolah-olah dia tidak pernah terluka. Aku telah meremehkanmu, Chen Beixuan. Aku tidak percaya ada orang sepertimu di bumi setelah ribuan tahun. Namun, yang membuatku lebih bersemangat adalah aku akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi dewa darah jika aku bisa meminum darahmu. Hahaha, Reinhardt menyipitkan matanya, lalu dia menatap Chen Fan dan mengirimkan kehendak abadinya. Tawannya yang liar dan jahat bergema di benak Chen Fan. Leluhur darah yang tampan dan santun ini sebenarnya adalah iblis dalam kulit manusia. Chen Fan menundukkan kepalanya dan berkata, Aku juga bisa menyelesaikan lukisan menelan langit jika aku menangkapmu. Boom, boom, boom. Reinhardt mengayunkan tubuhnya, lalu banyak gambar duplikat dirinya muncul dan mengelilingi Chen Fan. Setiap gambar tampak nyata dan penuh energi menakutkan. Para pengamat berdiri di kaki gunung dan melihat banyak gambar Reinhardt di langit. Selain kutukan dan sihirnya, Kindredt juga terkenal karena kecepatannya. Kecepatan Reinhardt melampaui imajinasi manusia dan bahkan dewa tingkat bumi pun tidak akan mampu mengimbanginya. Itu hanya ilusi. Biarkan aku memecahkannya. Chen Fan mencibir dan meninju tanpa menggunakan mantra dharma apapun. Ledakan, esen ski di udara menghilang dan sinar cahaya kemasan keluar dari tangan kanan Chen Fan ke langit dengan energi yang mengerikan. Semua ilusi itu terkoyak menjadi potongan-potongan kecil seperti potongan kertas dan sinar cahayanya menerpas seorang pria yang ketakutan. Bagaimana kamu bisa melihat, seni bayangan seribu darah milikku. Energi jiwa yang ganas mengalir ke arah Chen Fan, sementara dia pada gilirannya meninju tubuh asli Reinhardt. Tubuh leluhur berubah menjadi meteor merah dan terlempar. Kamu terlalu mudah untuk mengerti. Chen Fan mencibir dan tiba-tiba muncul di atas Reinhardt. Dia menginjakan kakinya dengan tatapan acuh-ta'acuh seolah dia sedang membunuh seekor semut. Aura biru mengkilap menyelimuti kaki kanan Chen Fan dan Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kakinya menjadi seperti kaki raksasa gajah purba, mampu menghancurkan seluruh gunung. Tidak, Reinhardt berteriak dan darah mengalir keluar dari tubuhnya, mengalir di sekitar tangannya dan membuatnya tampak seperti kristal merah. Cakar darahnya pernah merobek tenggorokan seorang suci, namun cakar darahnya sama lemahnya dengan semut di depan kaki Chen Fan dan benar-benar hancur. Kemudian, Chen Fan bahkan menginjak dadanya dan menghentakkannya ke tanah dengan cakarnya. Ledakan, seluruh gunung Kin Chen berguncang. Sebuah lubang raksasa tanpa dasar muncul di tanah. Chen Fan berdiri di atasnya sementara leluhur darah tidak. Ditemukan, semua orang ketakutan, semuanya memejamkan mata. Chen Fan telah menginjak leluhur darah berusia seribu tahun sampai mati. Seberapa menakutkankah pria ini? Dia benar-benar di luar imajinasi semua orang. Tidak mungkin, itu adalah leluhur darah. Kata utusan itu dengan tangan gemetar. Leluhur darah adalah satu-satunya dewa tingkat bumi legendaris yang hidup dalam ribuan tahun terakhir. Dewa tingkat bumi baru seperti Ye Kincang bukanlah tandingannya. Para pengawalnya juga pernah mendominasi dunia. Jadi, bagaimana makhluk sekuat itu bisa dibunuh oleh Chen Fan dengan mudah? Tuan tidak akan mati secepat ini. Chen Beixuan hanya akan membuatnya marah dengan melakukan ini. kata Adipati Kegelapan. Seorang kultifator barat berjubah putih menundukkan kepalanya dan berkata, leluhur darah akan mengungkapkan jati dirinya. Ledakan, saat semua orang masih terkejut, seberkas cahaya hitam keluar dari lubang raksasa. Ada gelombang energi gelap dalam sinar cahaya, yang padat dan sepertinya berasal dari neraka. Begitu sinar cahaya muncul, semua orang di kaki gunung Mungkin Chen sepertinya telah jatuh ke dalam jurang maut, langit tertutup awan petir, seolah malam telah dimulai. Leluhur darah hidup kembali, kata kultifator berjubah putih. Apa itu? Seseorang berseru. Kemudian, semua orang melihat bayangan keluar dari sinar cahaya. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan matanya semerah darah. Cakarnya panjangnya beberapa kaki yang disilangkan di dadanya. Ada tanda misterius di sekujur tubuh hitamnya dan sayapnya terbentang seperti iblis dari neraka. Ada lubang raksasa di dadanya yang sepertinya membuktikan sesuatu. Chen Beixuan, kamu memaksakan diriku yang sebenarnya. Aku akan menggali hatimu, meminum semua darahmu dan membuat spesimen terindah dengan tubuhmu. Reinhardt mengeluarkan suara seperti suara burung hantu dan dia menjulurkan lidahnya yang panjang untuk menjilat bibirnya. Faktanya, namanya sepertinya tidak pada tempatnya saat ini. Dia tampak seperti binatang buas, setan. Ini adalah leluhur darah yang nyata, hebat, dan kuat. Duke kegelapan sangat senang, dia berlutut dengan satu kaki. Tuan kegelapan lainnya mundur dan menatap leluhur darah dengan wajah ketakutan. Mereka semua tertipu oleh kemunculan leluhur darah. Setelah menunjukkan sifat aslinya, siapa lagi yang akan melihatnya sebagai salah satu dari mereka atau percaya bahwa dia benar-benar peduli terhadap umat manusia. Dia benar-benar iblis. Teriak seorang Master Taekwondo dari Korea. Leluhur darah mengangkat tangannya dengan tidak sabar dan mengeluarkan suku kata kuno dari mulutnya. Tiba-tiba, tanda hitam muncul di atas Master Korea. Pria itu kemudian tersedak dan berubah menjadi mayat yang dehidrasi. Kutukan yang melenyapkan, bumam seseorang. Itu adalah semacam kutukan yang bisa membunuh seorang pejuang top dalam hitungan detik. Semua orang ketakutan dan bahkan para pendeta Fodun yang terkenal karena kutukannya, tercengang. Ini adalah leluhur darah. Dia mengaku meyakinkan buru untuk mengorbankan dirinya demi bumi dan umat manusia, tapi sebenarnya dia adalah iblis. Mengapa kamu masih mempercayainya? Yu Wenjin berteriak. Banyak Tuan Barat yang merasa malu dan menundukkan kepala, sementara beberapa utusan juga tampak malu. Mereka tidak tahu leluhur darah itu seperti ini. Chen Beixuan, kamu belum memasuki level tersebut. Kamu tidak akan pernah tahu betapa kuat dan menakutkannya itu. Leluhur darah mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Lubang besar di dadanya juga mulai bergerak, itu disembuhkan dengan cepat. Setelah mengungkapkan jati dirinya, kecepatan pemulihannya juga menjadi lebih cepat. Benar, ini adalah Kindred yang murni, persis yang aku butuhkan. Chen Fan menyipitkan matanya dan berkata, Ledakan, kali ini, leluhur darah segera menyerang tanpa mengatakan apapun kepada Chen Fan. Cakarnya bergerak dan mengumpulkan energi gelap di seluruh dunia, membuat cakar merahnya memanjang hingga hampir tiga kaki panjangnya, tampaknya mampu membelah planet ini. Langit tertutup awan petir seolah-olah akan mulai turun hujan lebat, sementara angin menderu-deru. Serangan ini sekuat pukulan terakhir Ye Kincang. Kindred dilahirkan dengan tubuh roh gelap dan jauh lebih kuat daripada dewa tingkat bumi pada umumnya. Tapi Chen Fan tidak takut sama sekali. Dia berkata dengan tenang, tubuh ilahi saya yang awalnya sukses dapat mengalahkan seorang penggarap terhubung dengan tangan kosong. Saya akan membuat Anda melihat bahwa level tidak berarti apa-apa. Kata Chen Fan sambil melangkah maju dan memukul telapak tangannya ke bawah. Ledakan, sebuah telapak tangan yang terbentuk dengan cahaya biru melayang di udara. Chen Fan hanya menggunakan kekuatan tubuhnya untuk membentuk telapak tangan. Besarnya beberapa kaki dan berkilau seolah-olah terbuat dari emas. Telapak tangan biru itu menghancurkan cahaya merah setinggi tiga kaki menjadi beberapa bagian dan menuju ke arah leluhur darah sesudahnya. Leluhur darah ketakutan, dia dengan cepat berbalik, tapi dia tidak bisa menghindarinya dan separuh bahunya hancur. Potongan sisik dan tulang hitam beterbangan di udara dan darah muncrat dari lukanya. Anda bajingan, mata leluhur darah segera memerah dan dipenuhi dengan kekejaman. Leluhur darah telah hidup di bumi selama ribuan tahun. Dia tidak pernah disakiti dan dipermalukan seperti itu, kecuali oleh para orang suci gereja Kristen saat itu. Dia mengepakkan sayapnya dan melaju ke arah Chen Fan dengan kecepatan suara lima kali lipat. Cakar kirinya yang utuh juga melesat ke depan dan tampak seperti bisa menembus logam. Ledakan, tak satu pun dari orang-orang di sekitar yang bisa melihatnya. itu masih seribu meter jauhnya sedetik sebelumnya untuk segera tiba di depan Chen Fan seolah-olah telah menembus waktu. Pergi ke neraka, leluhur darah mengangkat cakar kirinya yang dikelilingi oleh awan kabut masing-masing melambangkan kutukan mematikan. Kutukan pelayuan, kutukan penuaan, kutukan racun darah. Dalam sekejap, leluhur darah telah mengeluarkan sepuluh kutukan yang sebanding dengan tiga belas oktav malaikat di tangannya. Serangan ini mungkin cukup kuat untuk membunuh suatu entitas. Chen Beixuan, aku akan pergi jika kamu bisa menahan sepuluh kutukanku. Leluhur darah tertawa ketika dia memasukkan energi jiwa ke dalam pikiran Chen Fan dan mencoba menghancurkan jiwa surgawinya. Sepotong kue, Chen Fan mengangkat telapak tangannya tanpa ekspresi. Cakar leluhur darah hanya berjarak tiga inci dari jantung Chen Fan. Tapi tiga inci itu terasa terlalu panjang bagi leluhur darah. Dia melihat Chen Fan mengangkat tangan, memegang cakar kirinya, mengabaikan kutukan dan kemudian merobek cakar itu dari tubuhnya. Tidak, teriak leluhur darah. Dia mengepakkan sayapnya untuk terbang mundur dengan kilatan ketakutan di matanya. Kekuatan Chen Fan telah melampaui imajinasi leluhur darah. Tubuhnya yang luar biasa yang tidak dapat terpengaruh oleh kutukan dan kemampuannya yang mengerikan untuk memperlambat waktu sungguh luar biasa. Dia monster, monster sungguhan. Tubuhnya sangat mirip dengan entitas nyata. Dan dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kutukanku. Lebih penting lagi, dia mengetahui kekuatan ilahi yang digunakan untuk mengontrol waktu. Bagaimana ini? Mungkin tidak ada yang bisa melakukan itu, bahkan di antara nenek moyang tertua dari keluarga. Leluhur darah menjadi semakin ketakutan sehingga dia mengepakkan sayapnya dengan cepat, lalu berubah menjadi cahaya merah dan melarikan diri. Waktu adalah sesuatu yang melebihi segala hukum. Semua kekuatan ilahi yang mengendalikan waktu sangat menggemparkan dan terkenal di seluruh alam semesta. Meskipun tubuh ilahi Chen Fan yang awalnya sukses tidak cukup kuat untuk menggunakannya, dia masih bisa melakukannya dengan meminjam sedikit energi. Leluhur darah sedang melarikan diri. Banyak orang yang membelalakkan mata mereka. Duke kegelapan tercengang, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kamu tidak bisa pergi. Chen Fan berdiri di belakang leluhur darah dan mengulurkan tangannya. Retakan, Chen Fan merobek sayap leluhur darah dan leluhur darah melolong menggemparkan bumi dan jatuh dari langit. Dia rentan di depan Chen Fan. Berlari, leluhur darah tidak ingin bertarung lagi. Begitu dia mencapai tanah, dia segera membakar energi di tubuhnya dan berubah menjadi sinar cahaya merah melesat jauh. Hentikan dia, teriak Chen Fan. Udara tiba-tiba menjadi keras seperti lempengan besi. Chen Fan mengulurkan telapak tangan biru penurun dan menghantamkan sinar cahaya merah ke tanah. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dan telapak tangan biru itu meraih leluhur darah di udara. Leluhur darah tidak dapat melarikan diri tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Itu dibentuk dengan energi tubuh ilahi dan bahkan lebih keras daripada logam manapun di bumi. Tubuh ilahi yang awalnya sukses dapat mengalahkan seorang penggarap terhubung dengan tangan kosong. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari badan panjang umur Azuretirk. Chen Fan hanya menggunakan setengahnya saat dia bertarung dengan Xuan Luo dan Tian Ming Xi. Saya akhirnya bisa menyelesaikan seninya dan memasuki level Chonate. Chen Fan menunjukkan senyuman berseri-seri saat dia mengirimkan jimat emas untuk menjebak leluhur darah yang kemudian berubah menjadi bola emas dan melayang di tangan Chen Fan. Chen Fan terbang kembali ke istana pedang dengan bola emas. Sebelum itu dia mengeluarkan seberkas cahaya kemasan dan membantai Dark Duque yang melarikan diri. Semua orang yang menuruni gunung tercengang. Apakah leluhur darah benar-benar mati? Seseorang bergumam setelah beberapa saat. Tuan telah menangkap leluhur darah. Jadi, siapa lagi yang punya masalah lain dengan tuanku? Yukishirosa mengangkat dagunya dan melihat sekeliling seperti ratu yang bangga. Para utusan dan pejuang negara abadi bagian barat semuanya menundukkan kepala dan tetap diam. Dunia terkejut. Leluhur darah sudah mati. Berita ini segera menyebar ke seluruh dunia dan banyak keluarga, sekte, dan kekuatan gelap tercengang. Leluhur darah itu seperti raja neraka dalam legenda. Setiap kali dia terlahir kembali, dia membantai banyak orang di berbagai suku dan kota dan semua penguasa tingkat abadi sama lemahnya dengan semut di depannya. Dewa tingkat bumi yang berpengalaman telah ditangkap oleh Chen Fan. Menurut para pengamat, meskipun leluhur darah telah menggunakan banyak kutukan mematikan, Chen Fan terlalu kuat dan mampu menghancurkan leluhur darah dengan satu tangan sehingga memukau dunia. Bagaimana bisa ada makhluk sekuat ini di dunia? Itu tidak masuk akal. Leluhur darah jauh lebih kuat dari Ye Kincang tapi dia masih kalah dalam pertempuran seperti ini. Banyak dari mereka berpikir, kami tidak akan pernah bisa membalas dendam pada Chen Beixuan selamanya. Seniman bela diri Jepang tampak murung. Erika dan Divine Master dari Kuil Agung Ise benar-benar ketakutan. Mereka telah melihat bagaimana Chen Fan membunuh leluhur darah di gunung Kincang. Kekuatan semacam ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Meski Jepang bukanlah negara lemah, mereka tetap merasa takut dengan Chen Fan. Master ilahi dari Kuil Agung Ise berkata, Chen Beixuan ditakdirkan untuk menjadi penguasa suatu zaman. Sekarang, dia hanya perlu berurusan dengan alam kunsu. Sedangkan di tundra Siberia, banyak serigala hitam berkumpul untuk bersorak. Leluhur darah sudah mati. Setengah dari balas dendam kita telah tercapai. Kawanan kami dan keluarga gagal melawan gereja Kristen saat itu dan leluhur darah mengirim bawahannya untuk membunuh kami sementara kelompok kami sedang menurun. Dukai kegelapan dan rekan-rekannya bahkan mengejar kami selama hampir 300 tahun. Hari ini, skor kami akhirnya diselesaikan. Serigala hitam berdiskusi. Semuanya, mari kita bersulang untuk Chen Beixuan yang terhormat. pemimpin kelompok itu bangkit dan berkata sambil mengangkat cangkirnya kepada Tuan Beixuan. Anggota kelompok yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Meskipun Chen Fan telah membunuh Galdan dan menghancurkan klan Serigala Salju, dia membantu Serigala Hitam membalas dendam. Jadi, ada lebih banyak rasa terima kasih daripada kebencian di hati mereka saat itu. Oleg berdiri di luar dan berkata kepada seorang penatua, Gugal, temanku, apa pendapatmu tentang saranku? Dunia sedang berubah, leluhur darah sudah mati dan ada Tuan Besar yang tiada tarahnya seperti Tuan Beixuan di timur, yang berarti sudah saatnya kita bergabung dengan dunia ini, kata Gugal sambil terbatuk. Wajahnya penuh kerutan dan tubuhnya bungkuk, namun energi di dalam dirinya tampak kuat seperti gunung berapi yang tidak aktif. Selamat datang di pengawal Serigala Darah, Presiden kita akan senang. Oleg tersenyum, seluruh dunia sangat terkejut. Negara-negara barat dan keluarga di Yanjin yang meminta Chen Fan untuk maju semuanya langsung terdiam. Chen Fan tidak hanya menangkap leluhur darah di gunung Kinchen, dia juga membunuh seorang anggota Dewan Barat. Anggota Dewan itu bernama Jennifer, yang merupakan pemimpin keluarga Lawrence. Dia memiliki status superior di dunia politik barat dan merupakan teman perdana Menteri Jerman, Merkel. Selain itu, dia adalah orang pertama yang meminta Chen Fan mengorbankan dirinya. Anggota Dewan yang berpengaruh telah dibunuh oleh Chen Fan, begitu saja. Apa yang diwakilinya tidak perlu dikatakan lagi. Chen Beixuan terlalu sombong. Dia membenci barat dan negara adidaya. Pada pertemuan Uni Eropa, seorang pejabat senior Jerman menggebrak meja. Orang-orang di sebelahnya tetap diam, menggelengkan kepala dan mencibir. Faktanya, Chen Beixuan sudah membenci kami ketika dia membunuh utusan Uni Eropa. Dia juga mengancam kami dengan menghancurkan armada laut hitam dan menenggelamkan sebuah pulau. Meski begitu, banyak pejabat Uni Eropa yang masih merasa kesal. Meskipun mereka tidak berharap Chen Fan setuju untuk meminta maaf kepada alam kunsu, mereka berharap untuk memaksa dia dan Tiongkok untuk membuat beberapa konsesi dengan kekuatan negara mereka dan leluhur darah. Misalnya, menarik kekuatan Sekte Kiong Utara dari Eropa, mengungkap formula serum vitalitas, berbagi informasi tentang alam kunsu, dan sebagainya. Tapi leluhur darah yang legendaris bahkan tidak bisa menahan serangan dari Chen Fan. Kami benar-benar meremehkan kekuatan Chen Beixuan. Ini adalah kesalahan besar. Saya meminta tentara Inggris dan Perancis untuk mengevaluasi taktik dan kekuatannya lagi. Jika tidak, hari di mana kita mengetahui bahwa kita tidak dapat membunuhnya dengan senjata nuklir akan menjadi harinya dunia kita berakhir. Kata seorang Jenderal Eropa kuno, Ya, Tuan, kami sudah mulai bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menghitung data pertempuran tersebut, seorang Mayor Jenderal Inggris bangkit dan menjawab. Semua orang saling memandang. Kali ini, mereka harus bergantung pada kekuatan Amerika Serikat. Tampaknya Uni Eropa tidak mampu menangani Chen Fan sendirian. Dibandingkan dengan negara adidaya barat, keluarga-keluarga di Yan Jin bukanlah apa-apa. Semua anggota keluarga Kin dan Han mengalami trauma. Beberapa orang mengatakan Tuan Tua Kin segera pergi ke kota Jin. Keesokan harinya untuk menemui Chen Huayan, tetapi Chen Huayan menutup pintu dan memberitahu mereka bahwa dia harus berlatih kaligrafi. Tuan Tua Kin tidak punya pilihan selain kembali. Ya Ner, kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Leluhur darah terlempar ke tanah seperti bola dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Ye Yiren memberitahu sahabatnya dengan penuh semangat. Kin Yaner duduk di sana memandangi pemandangan di luar jendela. Mereka berada di lantai 99 gedung Si Wen dan terlihat gunung utara masih terang-benderang. Dia bertunangan dengan Nona Fang di sana, kan? Kin Yaner masih ingat antrean panjang mobil hari itu. Saya kirata seorang pun di dunia ini yang akan pernah menyebutkan apapun tentang meminta Chen Surgawi untuk meminta maaf lagi kepada alam kunsu setelah pertempuran ini, kata Ye Yiren. Sebagai seorang pejuang, dia sangat membenci mereka yang ingin mengorbankan sekutunya. Prajurit harus tidak kenal takut dan berjuang sampai akhir. Bagaimana mereka bisa menyerah ketika pertempuran belum dimulai? Tidak peduli betapa kuatnya alam kunsu, kita memiliki Chen Surgawi dan kakek. Selain itu, teknologi modern sudah sangat maju dan banyak negara memiliki berbagai jenis senjata. Menurutku Dewa Tingkat Bumi tidak akan mampu menahan bom nuklir. Jika 100 ribu ton saja tidak cukup, maka kita akan menggunakan 1 juta ton atau lebih. Ye Yiren mengayunkan tinjunya dan berkata dengan marah. Bagaimanapun, Dewa Tingkat Bumi adalah manusia dan berbeda dari penggarap inti emas yang abadi. Bahkan keluarga berdarah murni seperti leluhur darah akan terluka parah jika dia terkena bom nuklir skala kecil, belum lagi betapa mengerikannya bom nuklir skala besar. Jika perang benar-benar terjadi, itu akan menjadi akhir dunia. Kin Yaner menghela nafas. Benar? Yaner, ku dengar keluargamu ingin kamu menikahi Chen Surgawi sebagai selirnya sebagai kompensasi kepada keluarga Chen. Ye Yiren menutup mulutnya dan tersenyum. Kin Yaner tersipu dan menundukkan kepalanya, merasa menyesal. Aku khawatir dia tidak akan tertarik padaku lagi. Chen Beixuan tidak peduli dengan siapapun di dunia ini. The King of Fight meninggalkan komentar di forum bawah Tanah Chia. Semakin banyak orang setuju dengan komentar tersebut, Chen Fan tidak pernah menyerah pada siapapun dan mampu melewati setiap rintangan dalam hidupnya. Ketika semua orang mengira dia akan kalah dalam pertempuran, Chen Fan membalikkan keadaan dan mengalahkan lawan-lawannya. Seseorang menghelan nafas dan berkata, dulu saya berpikir sebagian besar dari kita benar, tetapi sekarang saya menyadari bahwa Chen Beixuan benar. Kematian leluhur darah merupakan pukulan telak bagi dunia kegelapan. Dia adalah satu-satunya dewa tingkat bumi berpengalaman yang telah hidup selama berabad-abad, begitu banyak keluarga dan seluruh dunia gelap yang memiliki hubungan erat dengannya. Legenda seperti itu dikalahkan oleh Chen Fan tanpa ada peluang untuk melawan. Bagaimana mungkin dunia gelap tidak merasa takut? Seseorang bernama Sa Guo Guo berkomentar, saya akan mendukung Chen Beixuan mulai sekarang, apapun yang terjadi, karena dia mewakili kebenaran dan tidak terkalahkan. Bagaimana jika Chen Beixuan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat dan mereka meledakkannya dengan senjata nuklir? Seseorang ragu, saya juga akan mendukung Chen Beixuan. Dia akan menang. Sa Guo Guo mendengus, banyak orang yang bertanya-tanya apakah netizen ini adalah seorang fangal yang mengagumi Chen Fan layaknya seorang idola, sementara banyak pula yang khawatir. Chen Beixuan menolak untuk meminta maaf kepada alam kunsu dan leluhur darah telah meninggal. Jika gerbang surga terbuka dan Dewa Tingkat Bumi datang ke planet kita, apa yang dapat kita lakukan untuk menghentikan? Mereka, kita tidak sedang membicarakan tentang pasangan Dewa Tingkat Bumi, tapi banyak dari mereka. Semua orang telah melihat kekuatan Dewa Tingkat Bumi, Ye Kincang dapat menciptakan badai petir, Chen Fan dapat membelah gunung dan leluhur darah telah membunuh banyak prajurit negara abadi. Dua tuan seperti mereka sudah cukup untuk menjungkir balikan dunia, belum lagi ada lebih dari satu Dewa Tingkat Bumi di alam kunsu. The Observer muncul dan berkata, lanjutkan saja. Teknologi di bumi saat ini jauh lebih maju dan kita bisa menunjukkan kepada mereka kekuatan senjata nuklir jika mereka berani datang. Lagi pula, masa kejayaan kita telah tiba. Ye Kincang, leluhur darah, Chen Beixuan, alam kunsu, semakin banyak Dewa dan penguasa tingkat bumi muncul di planet ini. Saya pikir kita akan hidup di era yang hebat dan bintang zamannya adalah Chen Beixuan. Setiap orang yang melihat komentar ini terdiam. Saat dunia berada dalam kekacauan, Chen Fan telah kembali ke area terlarang di Istana Pedang dengan bola emas. Chen Beixuan, apa yang ingin kamu lakukan? Suara leluhur darah keluar dari bola emas. Tidak ada, saya hanya ingin membuat beberapa obat dengan tubuh Anda, kata Chen Fan. Leluhur darah, keluarga berdarah murni, makhluk seperti ini terlahir dengan tubuh terhubung dan sebanding dengan bayi tubuh dao. Setelah dewasa, Kindred berdarah murni akan menjadi conate beng secara otomatis. Darah, jiwa ilahi, dan tubuh mereka sangat murni dan membawa spirit ki dalam jumlah besar. Setiap bagian dan substansi pada tubuh ras conate dan binatang roh ini adalah sebuah harta karun. Mereka dapat digunakan untuk membuat pil roh tingkat tinggi atau bahkan pil harta karun. Seorang kultifator dapat memasuki level conate hanya dengan mengambil satu dari ini. Beraninya kamu, ledakan, bola cahaya emas bergetar hebat dan leluhur darah berteriak. Energi gelap dan energi darah yang menakutkan membuatnya bergerak naik turun dan sepertinya akan meledak. Pergi, Chen Fan mengeluarkan jimat kuning dan menempelkannya pada bola emas. Bola emas itu kemudian diam seolah-olah ada gunung di atasnya. Ada gambar pedang di jimat kuning itu. Itu adalah jimat pedang langit yang tertempel di pintu ruang rahasia. Jimat itu dibuat oleh patua sembilan pengabayan dan serangan langit abadi disimpan di dalamnya. Senjata itu sama kuatnya dengan senjata nuklir dan bisa dengan mudah menekan leluhur darah. Leluhur darah mulai berusaha meyakinkan Chen Fan. Chen Beixuan, aku bisa menandatangani perjanjian denganmu dan bersumpah kepada leluhurku bahwa aku tidak akan pernah menyinggung perasaanmu dan sekte Kiong Utara. Aku akan selalu berada ribuan mil jauhnya darimu. Bagaimana menurutmu? Chen Fan mengabaikannya dan mengeluarkan tungku tembaga setinggi 3 meter. Tungku itu adalah yang terbaik yang disimpan di gudang harta karun Istana Pedang. Itu adalah artefak roh tingkat tinggi yang disebut sembilan tungku naga dan benar-benar cukup kuat untuk memurnikan leluhur darah. Chen Fan meletakkannya di atas api bumi dan membacakan mantra. Dong, Dong, Dong. Tungku tembaga mulai bergetar, memancarkan sinar cahaya. Sembilan naga api keluar dari lubang tungku dan memanaskan seluruh ruangan. Masing-masing naga memiliki panjang 10 meter dan sangat realistis bahkan antenanya pun terbuat dari api. Mereka semua mengeluarkan api dari mulut mereka dan membakar tungku itu bersama-sama. Membuat pil dengan sembilan naga. Tidak heran jika disebut tungku sembilan naga. Chen Fan sudah terbiasa dengan tungku tingkat rendah ini begitu dia memulainya. Dia kemudian merapal mantra untuk mengendalikan sembilan naga api untuk mengeluarkan api satu per satu ke tungku. Atau kita bisa menandatangani kontrak tuan pelayan dan aku akan melayanimu selama seratus tahun. Leluhur darah ketakutan begitu dia melihat tungku itu sehingga dia segera memohon pada Chen Fan. Chen Beixuan kamu tidak akan mendapatkan apapun jika kamu menggunakanku untuk membuat obat-obatan karena aku akan meledak sendiri di tungku. Namun jika kita menandatangani perjanjian kamu akan memiliki pelayan setia dan banyak harta karun. kami bisa memusnahkan gereja Kristen dan mendominasi dunia bersama-sama. Aku juga bisa mendominasi bumi tanpamu. Kata Chen Fan sambil terus menangani api bumi. Bang, pilar api hitam keluar dari kawah di tanah. Pilar api dibentuk oleh api bumi. Api itu tidak terlihat panas dari luar tetapi sebenarnya bisa membakar seseorang menjadi abu dan merupakan api tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat pil. Setelah api bumi padam, tungku sembilan naga segera mulai beroperasi. Tungku berputar di udara dan ruangan dipenuhi aroma segar. Karena tungku telah digunakan untuk membuat pil roh yang tak terhitung jumlahnya, ada sejumlah besar pil ki di dalamnya. Orang normal tidak akan pernah sakit setelah menghirupnya dalam jumlah sedikit. Tetapi para dewa tingkat bumi di alam kunsu akan segera hadir. Meskipun kamu telah mencapai badan entitas, tampaknya jumlah mereka melebihi kamu dan kamu bukan tandingan bisa menghadapi mereka. Teriak leluhur darah. Oh, Chen Fan hendak melempar bola emas ke dalam tungku tetapi berhenti ketika dia mendengar apa yang dikatakan leluhur darah. Dia kemudian bertanya, apa yang kamu ketahui? Fiuh, leluhur, darah menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku tidak ikut serta dalam pertempuran dewa saat itu, tapi aku mendengarnya dari ayahku, hampir. Semua entitas di timur dan barat berpartisipasi dalam perang. seluruh dunia hancur dan dibanjiri darah. Kerajaan dan peradaban yang tak terhitung jumlahnya lenyap dan bahkan Atlantis tenggelam ke lautan. Saya tidak begitu yakin mengapa pertempuran dimulai, tapi saya tahu bahwa musuh alien juga ikut bergabung dalam pertarungan nanti. Pada akhirnya, kami mengalahkan ras alien tetapi bumi tidak cocok untuk kami tinggali lagi. Jadi, banyak nenek moyang, dewa dan orang bijak membangun dunia baru dan bersembunyi di sana atau meninggalkan planet ini. Chen Fan menyipitkan matanya. Jalan surga adalah hal yang paling dipedulikan Chen Fan. Dia mencari di seluruh bumi dan akhirnya menemukan semua yang dia butuhkan untuk memasuki level Conate. Namun, sangat sulit untuk mencapai tingkat inti emas, bahkan dengan semua sumber daya yang tersedia di bumi. Bagaimanapun, level inti emas dibagi menjadi beberapa tahap dan Chen Fan tidak akan puas hanya dengan tahap normal. Alam Kunsu adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh para sage timur. Gerbang surga memiliki banyak batasan. Jika para dewa tingkat bumi melewatinya berkali-kali, dunia itu akan menjadi tidak stabil dan berbahaya. Keluarga memiliki harta rahasia yang dapat mengontrol ruang. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya dapat mengeluarkannya dan mengganggu gerbang surga, mencegah mereka datang, kata leluhur darah. Dia percaya Chen Beixuan adalah orang bijak dan berpikir bahwa menghentikan musuh dari alam kunsu lebih penting daripada membuat obat dengan tubuhnya. Harta karun itu tersembunyi di tanah terlarang keluarga. Kamu tidak akan pernah menemukannya tanpa petunjukku, leluhur darah memperingatkan. Dia khawatir Chen Fan akan membunuhnya dan kemudian pergi mencari harta karun itu sendirian. Harta karun luar angkasa, Chen Fan membelalakkan matanya, hanya penggarap inti emas yang bisa membuat harta karun yang mengendalikan ruang. Jika memang ada hal seperti itu, Chen Fan pasti bisa menghancurkan gerbang surga. Namun dia tidak peduli dengan para dewa di alam kunsu. Chen Fan hanya ingin menemukan jalan surga dan meninggalkan bumi. Suara mendesing, leluhur darah tiba-tiba menemukan bahwa bola emas itu bergerak cepat menuju tungku lagi. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak menginginkan harta apapun. Apakah kamu tidak takut para dewa di alam kunsu akan menghancurkanmu dan sektemu? Leluhur darah berteriak ketakutan. Setelah menyempurnakanmu, aku tidak perlu takut tidak peduli berapa banyak dewa tingkat bumi yang datang kepadaku. Chen Fan tampak bertekad. Terkutuklah kamu, Chen Beixuan. Orang-orang dari sektemu, keluargamu, dan teman-temanmu semuanya akan masuk neraka. Leluhur darah merasakan tekad Chen Fan dan dia melontarkan kutukan yang paling kejam. Pada akhirnya, tungku ditutup dan bola emas ditutup di dalamnya. Ini akhirnya dimulai. Chen Fan sangat bersemangat. Membuat pil roh dengan roh terhubung adalah tugas yang sulit bagi seorang alkemis. Bagaimanapun, leluhur darah masih hidup dan dia mungkin akan meledak sendiri jika dia menjadi terlalu cemas di dalam tungku. Jadi, tidak semua alkemis berhasil mengubahnya menjadi obat. Seni api bumi, sembilan rantai naga, berhenti. Chen Fan mengucapkan beberapa mantra sekaligus. Sembilan naga api itu berubah menjadi sembilan rantai yang melilit tungku dengan erat. Energi takasat mata dimasukkan ke dalam tungku dan api bumi menjadi pilar api, melesat ke langit dan membakar sembilan tungku naga menjadi merah. Meledak, raungan gila leluhur darah keluar dari tungku. Dia lebih baik mati daripada dijadikan pil, tapi dia segera menemukan sesuatu. Bagaimana mungkin, kenapa aku tidak bisa menggunakan kekuatanku? Tidak, tungku sembilan naga membawa mantra pembatas yang membentuk area kecil di tungku yang melarang penggunaan kekuatan apapun. Metode seperti itu sangat canggih dan hanya alkemis papan atas yang bisa mengendalikannya. Kemudian, Chen Fan melanjutkan penyempurnaan dan menempatkan banyak obat roh tingkat tinggi ke dalam tungku, tidak peduli bagaimana leluhur darah memohon dan mengutuk. Pil roh di atas adalah pil harta karun, artinya itu adalah permata di antara semua jenis pil. Pil roh api merah yang dibuat Chen Fan sebelumnya hanyalah pil roh tingkat tinggi tetapi sudah cukup baginya untuk memasuki keadaan abadi. Begitu dia menyempurnakan leluhur darah menjadi pil harta karun, itu akan mendorongnya langsung ke level Conate. Lebih penting lagi, Chen Fan bisa menyelesaikan budidaya lukisan menelan langit. Wuss, wuss, api bumi menderu, cuacanya sangat panas dan Chen Fan tidak tahan jika dia tinggal di dalam terlalu lama. Adapun leluhur darah, bahkan tidak ada suara yang terdengar darinya setelah setengah hari. Suatu hari, dua hari, tiga hari, sekitar tujuh hari kemudian, Chen Fan akhirnya memadamkan api bumi dan mematikan tungku tembaga. Ledakan, tutupnya terbuka dan seluruh ruangan dipenuhi aroma yang menyenangkan. Bola lampu merah terbang keluar dari tungku. Itu adalah pil darah merah seukuran kepalan tangan yang di dalamnya tampak seperti kuning merah yang indah. Jiwa semi-transparan terperangkap di dalam pil darah yang merupakan leluhur darah. Guntur langsung terbentuk di luar istana pedang. Jika Chen Fan tidak menahan kekuatan jimat pedang langit, itu mungkin akan menjadi lebih terang, menarik sambaran petir dalam prosesnya. Obat kehidupan ini akhirnya selesai. Chen Fan tersenyum. Dia telah memasukkan semua yang dimilikinya ke dalam, termasuk semua obat roh dari pulau Yingzu dan istana pedang, dan akhirnya, pil harta karun selesai. Jika seorang pejuang negara abadi yang normal meminum pil harta karun ini, dia akan segera menjadi seorang penggarap terhubung. Sayangnya, aku hanya punya satu, aku akan membaginya dengan orang tuaku dan Xiao Kiong jika ada lebih banyak lagi. Chen Fan menghela nafas tetapi tidak ragu sama. Sekali, dia membutuhkan kekuatan terkuat untuk menghadapi musuh dari alam kunsu dan untuk melindungi keluarganya. Setelah memulihkan level aslinya, dia akan bisa membuat pil ilahi dan pil suci, belum lagi pil harta karun. Suara mendesing, bintik-bintik cahaya di tubuh Chen Fan memancarkan cahaya yang menyilaukan, kemudian mulai terhubung dan membentuk bentuk binatang ilahi yang aneh. Gambar binatang surgawi di belakang Chen Fan hampir selesai dan hanya bagian terpenting, mulut yang belum lengkap. Angsa, Chen Fan membuka mulutnya dan menelan pil darah. Ledakan, sejumlah besar energi meledak di tubuhnya, kekuatan Chen Fan melonjak tanpa henti. Terima kasih telah menonton!